Ingin hati naik podium, apadah ya rakyat tak menjangkau. Hari kedua babak pertama, round 32, hanya mampu meneloloskan dua wakil tambahan saja. Fajri tampil on fire menghadapi ganda Inggris, namun Dedis, Bebis, dan Bagas Fikri menangis. Fajri menang atas Ben Lanesin, Fandi dengan dua set langsung, 21-16 dan 21-18. Dua set meyakinkan yang berbanding terbalik dengan hasil Bagas Fikri kalah dari pasangan Taipei, Lijewi, Yang Poswan. Dua set langsung, 11-21 dan 17-21. Hem, telak ya guys, menurut kalian? Gimana? Peringkat top 10 dunia lho guys. Tak ingin didiskriminasikan, The Bebis pun mengikuti ritme Bagas Fikri. The Bebis kalah dua set langsung dari Lucing Yao dan Yang Poswan, waduh. Dua ganda putra kini digeprek Taipei. Thomas Kapp, kalau lawan Taipei, gimana sobat? Ganda putra Indonesia lainnya, favorit Minrich nih, Dedis, juga harus kalah dari pasangan Perancis. Lukas Corve, Ronan, labar dengan 21-19, 17-21 dan 19-21. Kasian ya, legend, sampai turun tangan karena belum ada generasinya yang sekonsisten, Dedis. Kami masih padamu, Dedis, semangat lebih menyalah ke Olimpia de Paris. Hasil buruk tidak hanya terjadi di sektor ganda putra. Ganda campuran pun mengalami hasil yang sama. Rehan Lisa berhasil ditubangkan si Pingpong Watanabe dan Higashino dengan rubber. Mengujudkan sih, karena rubber namun masih harus ekstra ya, biar segel medali. Rally sekalah dengan 21-14, 15-21 dan 14-21. Beruntung, ganda campuran masih sisakan satu wakil dari Jarum, yaitu Dejan dan Gloria yang menang W.O. dari pasangan Jerman. Menurut Minrich, prestasi ganda campuran kita saat ini seperti woman single tahun 2017 ya, hampir sulit raih gelar juara walaupun di level tidak elit, apalagi di level elit. Crown 2 pun sulit. Ganda Putri menurunkan Bocil, Melissa dan Rosé. Runner-up kejuaraan dunia, junior ini menyerah atas unggulan 2 Mpok Li Sohe dan Mbak Bai Hana dengan skor 12-21 dan 13-21. Dan Man of the Match di hari kedua jatuh pada Chiko Dwiwahardoyo. Bagaimana tidak Chiko berhasil menyingkirkan tunggal nomor 1 Jepang, Kodai Naroka, dengan skor ketat banget. 14-21, 22-20 dan 21-17. Diberangkat oleh Chiko. Meskipun namanya seperti S, namun mainnya tak semencair S. Semangat wakil Indonesia di round 2 hari ini ya. Apapun mainmu, memang jalan ninjanya.